Hey guys, welcome back to my youtube channel Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini Karena di video bahas teori dan misteri kali ini Aku akan membahas teori dari video klip Blackpink yaitu How You Like That Berbaru ini, Blackpink comeback dengan lagu pralilis yaitu How You Like That How You Like That adalah garapan kolaborasi dari CEO The Black Label Yaitu Teddy Park dengan Danny Chang Baru 24 jam dirilis, lagu ini sudah mencetak record di youtube Yaitu video paling banyak ditonton selama 24 jam pertama sebanyak 82 juta kali Dibalik kesuksesan tersebut, ternyata terselit banyak sekali teori yang kamu gak sadar Saat pertama kali nonton music video ini Disini aku akan membahas teori-teori tersebut Jika dilihat secara keseluruhan, lagu ini menggambarkan tentang seorang yang sangat sakit hati terhadap masa lalunya Dan mencoba untuk bangkit dan membalasnya dengan buah kemenangan Dan hal tersebut pun tertuang di berbagai scene-scene yang terdapat di video klip ini Pertama kali kita akan membedah scene dari Jenny Baru pertama scene, video ini sudah dibuka dengan tangisan Tantar ada apa di baliknya Yang pertama, Jenny duduk di dasar air paling bawah Hal tersebut dapat terungkap atau dapat dilihat jelas dari pantulan air yang terdapat di seluruh scene ini Hal ini mengisyaratkan bahwa ia sedang tenggelam di dalamnya Yang dapat dibuktikan dengan lirik yang dinyanyikan Jenny yaitu Hit rock bottom and sung deeper Yang artinya ia sedang berada di titik terendah di dalam hidupnya dan tenggelam di dalamnya Karena rasa sakit yang diterima ia akibat perlakuan dari seseorang Dan kesedihan itu juga bisa dilihat dari bawah mata Jenny yang mengeluarkan air mata Dan menurutku rasa sedih yang digambarkan di scene ini dan lirik ini Itu untuk para haters yang sering dan bahkan selalu menghujat Jenny Seperti yang kita ketahui pada bulan Januari 2020 lalu Di Twitter itu sangat ramai tagar Jenny deserve better Ia menahan nangis di acara fan meeting yang disiarkan live Karena membaca komentar-komentar dan hujatan-hujatan pedas dari para hatersnya Selanjutnya ada Jenny berdiri di bawah lindungan paling-paling banyak Dan menyanyikan lirik Hal ini mengisyaratkan bahwa payung-payung tersebut adalah fans dari Jenny Yang selalu melindungi dirinya Dan membuat hidup Jenny sedikit lebih terang Walau ia sedang memikul beban Akibat hujatan-hujatan dari para haters yang dapat membuat hariannya menjadi gelap Selanjutnya ada air mata berdarah dan mengucap lirik Yang mengisyaratkan kesedihan yang sangat mendalam Akibat hujatan dan serangan para haters terhadap dirinya Yang kedua kita akan membedah scene dari Jisoo Scene Jisoo dibuka dengan bunga yang indah Ada apa dibaliknya? Yang pertama Jisoo menutup matanya dengan bunga yang indah Ketika dibuka mata tersebut sangat hancur Gelap dan memasang raut wajah yang sangat sedih Hal ini mengisyaratkan bahwa Jisoo tidak ingin memperlihatkan kesedihannya terhadap orang lain Dan selalu menutupinya dengan kebahagiaan dan sudut pandang yang positif Yang kedua kita bisa melihat tembok hancur yang diduduki oleh Jisoo yang sangat parah Namun tampak hanya tertak sedikit di bagian depannya Hal ini menunjukkan bahwa Jisoo hancur di dalam dan tetap menutupi luka yang menganggap pada dirinya sendiri Dia tidak ingin penderitanya dikitoyol oleh orang lain Cukup dirinya saja yang tahu bahwa dia sedang hancur Selanjutnya kita dapat melihat satu tujuh dosa besar yang terdapat di badan Jisoo Yaitu rat atau kemurkaan Plus nafsu Glutonik kerakusan Rat kesombongan Dan grit ketamakan Hal tersebut menjelaskan bahwa Walaupun ia sangat terkenal dan sangat dikagumi Tapi ia tetap manusia biasa Yang tak luput dari kesalahan Oleh sebab itu apabila ia dan Blackpink melakukan kesalahan Jangan terlalu dibuat besar Karena yang namanya manusia itu pasti pernah sedang dan akan membuat kesalahan-kesalahan selanjutnya Selanjutnya ada payung terbakar dan menyanyikan lirik Love all you want while you still can Yang berarti tertawalah selagi kamu masih bisa Beda dengan scene Jenny yang sebelumnya dilunding oleh banyak payung Payung disini terbakar akibat api Dan api tersebut menginterpretasikan haters Karena diadu domba oleh haters Fans pun bisa menjadi benci kepada Blackpink Disini Jisoo juga memegang buku Yang mengisyaratkan bahwa Jangan melihat sesuatu dari tampilan luarnya saja Jangan menilai seseorang dari apa yang orang lain tulis tentang dirinya Selanjutnya ada eyeshadow merah sebelah dan mata Jisoo yang tanpa eyeshadow Sisi yang tidak memakai eyeshadow adalah Jisoo yang lucu, ramah, baik hati, dan polo Oleh sebab itu ia sangat mudah menjadi bulan-bulanan hetak Dan sisi mata Jisoo yang menggunakan eyeshadow merah menunjukkan bahwa Jisoo dan Blackpink sebenarnya berani dan terus bergairah untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi Ketiga kita akan membedah scene dari Rose Scene ini dibuka dengan Rose yang sedang terjebak di dalam hutan yang gelap Lalu ada apa di baliknya? Disini Rose memiliki dua sisi Yang satu sisi Rose dengan kegelapan Yang satu lagi sisi Rose yang dipenuhi dengan bunga Again in this dark place light up the sky Yang artinya ia kembali lagi ke tempat yang gelap akibat hujatan para haters Namun cahaya terang tetap akan ada Karena ia tidak mau terus-terusan terjebak di dalamnya Dan yang kedua adalah diri Rose yang dikelingi dengan bunga-bunga indah Yang menginterpretasikan diri Rose yang siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan bangkit dari semua keterpurukannya Yang selanjutnya ada Rose yang menabur bunga sambil mengucap lirik I'll kiss you goodbye Yang artinya ia akan mengempaskan semua masa lalunya Dan mencoba untuk melupakan hujatan-hujatan para haters tersebut Yang terakhir Rose memakai topeng dengan mengucap It's about your turn 1, 2, 3 Yang berarti ini giliranmu Hal tersebut ditunjukkan untuk haters Yang menggunakan akun anonim untuk menghujat dirinya dan Blackpink Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mereka membalas semua Perlakuan buruk haters untuk dirinya Keempat, kita akan membahas scene dari Lisa Beda dari ketiga kawannya Scene Lisa dibuka dengan gambaran yang sangat menarik dan musik yang berbeda Lalu ada apa dibaliknya? Musik Mesir dan make up diri Lisa menginterpretasikan bahwa Lisa adalah seorang Cleopatra Sedikit cerita mengenai Cleopatra Cleopatra merupakan salah satu ratu yang paling terkenal di dunia Tak sedikit seorang yang menganggap bahwa Cleopatra ini adalah ratu yang berasal dari Mesir Namun siapa sangka ternyata Cleopatra itu bukan keturunan Mesir Melainkan Makedonia Hal tersebut juga sama seperti Lisa Sebelum mengenal Lisa, aku pikir Lisa adalah keturunan asli Korea Namun ternyata Lisa sebenarnya berasal dari Thailand Selanjutnya Lisa berada di sebuah pasar Hal tersebut dapat terlihat dari scene dan tulisan Christian Food Yang mana kita tahu pasar adalah kebutuhan pokok manusia Yang artinya Blackpink membutuhkan Lisa sebagai energi bagi Blackpink Selanjutnya Lisa bertransformasi sebagai ratu yang melambangkan From Zero to Hero Karena dari pemilik pasar ia dapat bertransformasi sebagai ratu Yang mana dulunya pernah dihujat hanya karena berasal dari Asia Tenggara Karena menurut kebanyakan orang, ras Asia Tenggara adalah ras Buddha Nah disini menunjukkan bahwa semua perkataan orang itu salah Semua orang berhak sukses atas kemauan dan kerja kerasnya sendiri Yang selanjutnya ada Burung Burung disini menginterpretasikan bahwa ia berani untuk terbang jauh Dari negerinya ke negeri orang lain hanya karena untuk mengejar cita-cita dan suksesan Dan sekarang hal tersebut sudah tercapai Di akhir video kita dapat melihat bahwa Blackpink berhasil menang melawan rasa takutnya tersebut Dengan berdiri di depan patung Winged Victory of Summit Race Bersama sayap yang melambangkan kemenangan Hal tersebut menginterpretasikan Blackpink yang menang melawan para haters Dan disini itu juga terdapat lirik Yang mana kata-kata tersebut diambil dari film Superman Disini Blackpink mencoba untuk menggambarkan comeback Blackpink yang terbaru Yang mana ia akan lebih kuat, lebih tahan, dan penuh dengan kekuatan seperti Superman Di akhir scene semua member Blackpink menari di depan peta dunia dan Trojan Horse Yang melambangkan bahwa dunia itu sebenarnya penuh dengan tepung muslihat Apa yang kamu dengar dari omongan orang lain dan perkataan orang lain itu belum tentu benar Karena bisa saja dimanipulasi, dilebih-dilebihkan, dan dipelintir omongannya Jadi berhati-hatilah memilih sebuah berita Disini semakin jelas bahwa lagu ini adalah representasi dari Blackpink Untuk para haters yang sering menghujat dan membencinya Sekian video bahas teori dan misteri bareng usagi kali ini Kalian juga bisa request teori atau misteri apa aja yang akan aku bahas di next video Terima kasih sudah menonton dan selamat malam